Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian dalam keadaan sehat Dan kondisi pandemi ini segera berakhir Sehingga kita dapat belajar kembali di bangko sekolah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan memelajari tentang cerpen Setelah kita memelajari melakukan tahapan Untuk mencapai tujuan atau prosedur Kemudian memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita Atau eksplanasi dan informasi teks ceramah Pada pertemuan ini kita akan memelajari tentang cerpen Atau menginterpretasi nilai kehidupan dalam cerpen Baik Pada hakikatnya Cerpen itu Merupakan cerita pendek Yang berarti Kisahan pendek Pendeknya seberapa sih? Dikatakan pendek itu berapa? Jadi sebuah cerpen itu dikatakan pendek Atau berupa cerita pendek Kurang dari Sepuluh ribu kata Jika itu Cerpen sudah melebihi Sepuluh ribu kata Maka bisa dikatakan nanti Masuk dalam kategori Novel Maka dari itu Dinamakan cerpen Ya ada batasannya Kenapa kok dibatasi? Karena nanti Cerpen itu harus selesai Sekali kita Baca Sangking pendeknya itu Cerpen itu harus kita baca Sekali Sekali selesai Tidak bersambung Tidak kita lanjutkan nanti Begitu Kisah atau cerita pendek Yang bagaimana? Yang memberikan kesan Tunggal Atau kata dominan Dan memusatkan diri Pada satu tokoh Dalam Satu situ Wasi Jadi dalam sebuah cerpen itu Nanti hanya ada satu konflik Tidak berkembang Ke konflik yang Lainnya Ya Karena pendek Ya Sekali selesai Udah Tidak dilanjutkan kembali Kemudian Ciri dari cerpen itu sendiri Yaitu Jalan ceritanya pendek Sudah Jelas ya Cerpen itu nanti Singkat Kemudian jumlah kata Tidak lebih dari Sepuluh Ribu kata Bagaimana cara menghitungnya? Ya Dihitung perkata Ya Suatu hari Ketika Anton Pergi Menuju ke Rawah Ya Dihitung Suatu Satu Hari Dua Atau kalau kalian Menulisnya Nanti Bisa terbaca sendiri Ya Mengetik di dalam PC atau komputer Nanti Terbaca sendiri Tanpa harus kalian Menghitung satu-satu Kemudian Biasanya hanya Jadian yang diceritakan Jadi konfliknya itu Nanti yang munculannya Hanya satu Tidak berkembang Ya Sekali selesai Konflik itu ada Dan diselesaikan Sudah Tidak dilanjutkan Kembali Kemudian Ciri yang lain Yaitu Tidak menggambarkan Semua kisah Tokoh-tokohnya Ya Jadi hanya Tokoh-tokoh utama Yang diceritakan Kisah yang diselesaikan Itu hanya Tokoh utama Tokoh sampingan Atau tokoh figuranya Tidak Tidak diselesaikan Hanya sebagai Pemanis Hanya sebagai penambah Tidak diselesaikan Tidak digambarkan Secara detail Tokoh-tokoh figuranya itu Karakternya itu Tidak digambarkan Secara Tidak digambarkan Secara detail Kemudian Latar yang Dilukiskan Hanya sesaat Dan dalam lingkungan Yang relatif Terbatas Jadi latar Atau setting Tempatnya Nanti Hanya Sesaat Ya Terbatas Tidak berkembang Ya ini cerpen Tidak jauh-jauh Jadi Kalau kalian mau Membuat cerpen Itu simple Jangan-jangan Terlalu lebar-lebar Setting tempatnya Ya disitu Tok Ya bukan disitu Tok Maksudnya Relatif Terbatas Terbatas Tidak 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 Berkembang Kemudian Kesan cerpen Ini sangat Mendalam Sehingga Pembaca Ikut Merasakan Kisah Tersebut Karena Hanya ada Satu konflik Jadi Hanya Cukup Fokus Kepada Konflik Itu Saja Tidak Berkembang Kemana-mana Ya Sehingga Pembaca Ini dapat Merasakan Oh Tadi Itu Ada Konflik Seperti Ini Yaitu Dan Selesaikannya Seperti Apa Jadi Pembaca Langsung Bisa Mengambil Apa Yang Terjadi Dan Dia Bisa Mengambil Hikmahnya Kemudian Tokoh Dalam Cerpen Mengalami Masalah Atau Konflik Hingga Pada Tahap Penyelesaiannya Jadi Sekali Lagi Sekali Ada Konflik Diselesaikan Sudah Cukup Selesai Cerpen Itu Tidak Berkembang Lagi Jadi Ada Banyak Cerpen Tadi Yang Yang Bisa Dikatakan Atau Disimpulkan Cerpen Itu Memiliki Ciri Ceritanya Singkat Konflik Tunggal Sekali Ada Konflik Selesai Sudah Kemudian Settingnya Terbatas Latarnya Jadi Kita Membuat Membuatnya Cukup Simple Tidak Terlalu Mulu Kemudian Ada Jenis Cerpen Cerpen Mini Yang Sangat Singkat Jadi Cerpen Itu Sangat Sedikit Jumlah Katanya Yang Ideal Ini 80.000 Kata Sampai 10.000 Kata Kemudian Ada Cerpen Panjang Yang Mendekati 10.000 Selanjutnya Ada Beberapa Informasi Penting Dalam Sebuah Cerpen 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 Ini Merupakan Karya Fiksi Yang Berbentuk Narasi Fiksi Itu Kisah Yang Tidak Nyata Yang Berbentuk Narasi Atau Mengisahkan Sebuah Peristiwa Kejadian Sebuah Tekst Narasi Yang Memunyai Pokok Isi Yang Membangun Cerita Pokok Isi Tersebut Dapat Ditemukan Dengan Menjawab Pertanyaan Sesuai Dengan Isi Cerpen Apa Yang Terjadi Di Dalamnya Konflik Apa Yang Diceritakan Siapa Yang Ada Di Dalamnya Siapa Yang Diceritakan Kapan Kapan Terjadinya Nanti Dapat Kalian Identifikasi Dapat Kalian Temukan Informasi Di Dalam Cerpen Kemudian Dimana Dimana Itu Terjadi Dan Mengapa Itu Terjadi Dan Bagaimana Penyelesaiannya Selanjutnya Ada Nilai Kehidupan Dalam Cerpen Jadi Cerpen Mengandung Nilai-nilai Yang Dapat Ditemukan Dalam Isi Ceritanya Nilai-nilai Tersebut Disajikan Secara Tersirat Dalam Cerpen Dan Nilai Tersebut Dapat Diketahui Dari Tindakan Atau Perkataan Tokoh Dalam Suatu Cerpen Jadi Nanti Kalian Dapat Menemukan Nilai Atau Yang Bisa Kalian Petik Hikmahnya Dari Kalian Membaca Cerpen Itu Atau Mendengarkan Cerpen Itu Itu Apa Yang Kalian Baca Atau Kalian Lihat Dari Tokohnya Itu Seperti Apa Atau Tindarkannya Itu Seperti Apa Dan Perkataan Tokohnya Itu Seperti Apa Ada Beberapa Nilai Yang Pertama Yaitu Nilai Moral Nilai Moral Apa Itu Nilai Moral Yaitu Nilai Yang Berkaitan Dengan Akhlak Atau Budi Pekerti Atau Susila Atau Baik Buruk Tingkah Laku Jadi Nanti Kalian Bisa Mengambil Nilai Moralnya Itu Seperti Apa Budi Pekertinya Seperti Apa Tidak Seperti Apa Kemudian Ada Nilai Religius Nilai Religius Nilai Religius Ini Nilai Yang Berkaitan Dengan Tuntutan Agama Nanti Kalian Ada Nilainya Religius Apa Tidak Ada Semakin Baik Apa Tidak Kemudian Ada Nilai Budaya Yang Berkaitan Dengan Adat Istiadat Nanti Kadang Cerpen Itu Ya Kalau Ingin Menunjukkan Cerpen Dengan Kehidupan Budaya Nanti Juga Ada Kemudian Nilai Kepahlawanan Ya Dari Tokohnya Itu Nanti Apa Yang Dia Lakukan Kepahlawanan Apa Yang Dia Lakukan Kemudian Ada Nilai Sosial Ya Nilai Masyarakat Yaitu Nilai Yang Berkaitan Dengan Dengan Norma Yang Berada Di Dalam Masyarakat Kemudian Ada Nilai Politik Yang Berkaitan Dengan Pemerintahan Jadi Nilai Nilai Tersebut Nanti Salah Satunya Atau Salah Duanya Atau Banyak Nilai Nanti Yang Muncul Di Dalam Sebuah Cerpen Yang Bisa Kalian Ambil Atau Petik Yang Ajaran Untuk Kehidupan Kalian Selanjutnya Ketika Ada Pertanyaan Nanti Kalian Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Dan Tidak Lupa Saya Mengingatkan Selalu Jaga Kesehatan Patuhi Protokol Kesehatan Dimanapun Kalian Berada Rutin Mencuci Tangan Dengan Air Mengalir Dan Sabun Jangan Menyentuh Mata Mulut Dan Hidung Sebelum Mencuci Tangan Jadi Kalian Kalau Mau Menyentuh Mulut Atau Hidung Atau Mata Itu Harus Cuci Tangan Terlebih Dahulu Kemudian Hindari Kontak Langsung Dengan Orang Yang Sedang Sakit Jangan Berbicara Atau Berbincang Dengan Orang Sakit Secara Langsung Kemudian Yang Paling Penting Yaitu Gunakan Masker Ketika Kalian Keluar Rumah Begitu Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Kita Selalu Dalam Melindungan Allah Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika 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 Ketika